hai 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 bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum bertemu balik dengan saya Romones Prasetyo masih dalam rangkaan pemencahan kasus Excel selamat pagi kawan jam 6.45 ya hari Sabtu ya sebelum badminton Coba tengok-tengok di grup bantuan makro ya buat temen-temen yang bergabung di sini di www.facebook.com slash group seleseru.monas ya silakan gabung di sini temen-temen link URL ini akan saya sertakan nanti di deskripsi sehingga temen-temen bisa klik di sana dan gabung di grup bantuan makro ini sini tempat kita diskusi belajar bareng dan ya berbagi pengetahuan bersama ya Oke sudah ada satu pertanyaan yang masuk sebenarnya udah beberapa hari yang lalu karena saya tidak atau belum belum ada kesempatan untuk menjawab jadi saya mohon maaf sekali untuk me apa namanya ya menjawabnya dengan waktu yang mungkin terjeda ya jadi untuk teman-teman penanya mohon maaf sekali karena memang keterbatasan saya baik dari waktu maupun dari kemampuan salah satunya mungkin pengaruh saya untuk me ya sedikit menunda ya untuk menjawab ini Oke kemarin ada yang bertanya eh teman kita yang bernama Siskawati Lihia ya Kak bisa nanya angka desema dirubah ke waktu jadi permasalahan saya contohkan sebagai berikutnya angka 38 38 hari hasil yang sudah dibagi 24 mungkin dapat dalam 24 jam ya dimaksudnya ya jika berubah dirubah ke waktu lengkap jadi seperti ini Kak 2 bulan 7 hari 0000 nomor format yang saya masukkan adalah M kemudian diikuti kata bulan kemudian ini mungkin adalah dd ya mungkin yang untuk meng-cover ke hari ya kemudian hour-hour menit-menit dan second-second ya pertanyaannya kenapa jadi dua bulan Kak sedangkan nanti ke hanya 38 hari dan sebenarnya sudah saya jawab sedikit disini ya jadi saya buka lagi jauh ini saya belum menemukan memang untuk Excel yang bisa membagi waktu dengan custom formatnya adalah bulan maksudnya saat kita mengubah satu angka desimal ataupun tidak ke jam makasih Excel dengan gampangnya bisa menerjemahkan menjadi jam menit maupun second atau detik ya karena memang ya itu setahu saya memang kalau dalam 12 bulan itu jumlah harinya berbeda-beda jadi Excel tidak akan bisa memahami bulan ini mau yang berapa hari itulah soalnya kan ada beberapa variable tuh ada satu bulan itu 30 hari 31 hari 29 hari maupun 20 hari ya 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 seperti yang saya telahkan tadi jika memang dalam satu hari itu selalu 24 jam satu jam selalu 60 menit kemudian 1 menit selalu 60 detik jadi dengan beberapa variable kepastian ada di sini eh Excel dengan gampangnya menerjemahkan angka-angka desimal akan tetapi jika kita tidak memberikan satu angka yang pasti ke dalam pembaginya di dalamnya adalah bulan maka kita harus pakai cara lain dan video tutorial ini akan menjelaskan bagaimana cara memecahkan permasalahan tersebut ya mungkin enggak tepat akan tetapi pendekatannya akan lebih apa ya lebih akurat ketimbang kita menggunakan custom format seperti yang yang diterapkan oleh teman penanya kita di sini ya jadi untuk membuatnya saya buka dulu Excel saya teman-teman ya so saya akan membuat satu file dummy atau file contoh saja yang bisa menggambarkan masalah yang ada dan mungkin kita coba pecahkan bareng-bareng di sini ya saya buat satu blank workbook saja saya gedein kemudian saya buat angka di sini saya 38 ya 38 di sini karena mungkin nanti ada beberapa skenario yang akan saya jelaskan jadi saya kopas saja ke bawah seperti ini saya tuliskan di sini misalnya hasil ya dan saya tuliskan juga di sini misalnya adalah formulanya ya formula B saya beri sedikit ruang mungkin seperti ini ya oke jadi saya akan mencoba dengan satu custom format seperti yang ditanyakan tadi oleh teman penanya ini akan saya refer ke sel yang ada di sini ya itu B2 kemudian saya tekan enter hasilnya masih sama 38 kemudian akan saya terapkan custom format seperti ini ya custom format klik kanan Astagfirullah klik kanan pada sel kemudian kita pilih pada format sel kemudian kita klik pada custom format sini saat saya terapkan di sini ini seperti yang disampaikan tadi eh buka kurung kurawal kemudian M kemudian tutup kurung kurawal hasilnya adalah 5720 bisa dipahami teman-teman ya jadi sebenarnya saat kita menggunakan M yang biasa pun misalnya seperti ini ya itu kita kasih M seperti ini hasilnya adalah dua di sini dan ini adalah apa yang ditanyakan teman-teman nanya ini kenapa dua secara otomatis Excel akan membulatkan saat angka tersebut di atas 31 berapa pun angka yang kita masukkan di sana akan dibulatkan sama Excel ya jadi untuk meng-cover apa yang ini saya klik ok dulu hasilnya adalah dua ya saya tulis aja di sini dengan custom format custom format nah ini menjelaskan bahwa memang dengan custom format kita tidak bisa memperoleh hasilnya diinginkan tentunya kita harus mencari cara nih gimana caranya agar angka 38 bisa tampil dengan satu bulan lebih misalnya base-nya atau dasar dari satu bulan adalah 30 hari ya jadi hasilnya diharapkan adalah satu bulan 8 hari karena memang 38 adalah sisa 8 hari dalam satu bulan jika memang base atau dasar bulannya adalah 30 hari kita bisa menggunakan formula teks ya teman-teman ya karena sebenarnya saat kita menggunakan formula teks formula teks itu cara kerjanya adalah sama dengan custom format ya teman-teman ya seperti ini saat kita menggunakan value yang ada di sini 38 kemudian kita format sebagai misalnya hour-hour menit-menit seperti ini ya kita tukur tekan enter hasilnya adalah seperti ini jadi intinya Excel ini bisa membaca atau meng-convert formula teks ini bisa meng-convert angka yang ada di sini selanjutnya yang harus kita mainkan adalah ini saya tampilkan di sini ya formula teks dulu formula teks agar formula yang ada di sana bisa langsung terbaca di teman-teman ya ini ya sel ini formulanya dari ini ya kemudian saya copy sejak ke bawah ya jadi kita bisa menggunakan formula teks dengan modifikasi yang man tadi ya teks kemudian saya refer ke angka 38 koma kemudian saya format sebagai man seperti ini saat saya tekan enter hasilnya adalah 2 sama persis seperti apa yang kita buat di custom format tadi lantas mengakalinya seperti apa nah inilah kelebihan dari formula teks ketimbang kita menggunakan si custom format karena dengan formula kita bisa memainkan value yang ada di sini ya jadi saat saya buat lagi formula di bawahnya di sini teks ya dan saya mainkan angka yang ada di sini misalnya B5 ini saya kurangkan dengan 30 kemudian saya format hasilnya dengan man ya di sini ya man atau M untuk peruntukan enter hasilnya adalah 1 ini menandakan bahwa Excel bisa membaca saat kita mengurangkan angka yang di sini dengan 30 30 30 ini apa 30 ini adalah base atau dasar hitungan bulan yang kita pakai jadi kita dengan bebas bisa menggunakan 30 31 29 maupun 28 sesuai dengan bulan yang kita jadikan base nya ya lantas bagaimana agar muncul kata bulan di sana ya kita tinggal menambahkan saja yang ada di sini ya saya ulang lagi teks angka yang ada di sini ada 38 saya kurangkan dengan 30 ya kemudian saya format dengan man seperti ini tutup burung saya tambahkan di sini and double quote spasi saya tambahkan bulan di sini double quote tekan enter hasilnya adalah 1 bulan lantas bagaimana untuk menampilkan yang 8 hari sisanya ya kita tinggal memanfaatkan formula yang ada jadi ini saya copy saja dulu ctrl C kemudian setkan escape saya paste formula yang ada di sini ya ctrl V kemudian kita tinggal nambahkan saja di sini teks lagi sorry tanda dan lagi kemudian teks kita mainkan angka yang sama yang ada di sini ya oh ini bukan B6 tapi B7 ya B7 karena merefer ke sampingnya di sini kemudian kita mainkan yang ada di sini ya B7 dikurangi 30 ya kemudian kita format saja sebagai hari ya misalnya DD atau jadi 2 digit nantinya tutup kurung kemudian saya tambahkan n lagi ampersan kemudian double quote kemudian saya tambahkan di sini hari tekan enter hasilnya adalah 1 bulan 8 hari jika ingin menambahkan spasi kita tambahkan spasi di sini ya setelah bulan kita tambahkan spasi ini 2 spasi biar rapi saya tekan enter hasilnya seperti ini 1 bulan 8 hari dengan pendekatan ini mungkin yang ditanyakan teman penanya sudah terjawab ya jadi mungkin kita bisa menggunakan teks ketimbang yang menggunakan custom format oke kemudian pertanyaan satu lagi kenapa tidak bisa digabung pak kata bulan ini di formulanya kita bisa menggabung akitatan tapi untuk abbreviation atau ketentuan yang ada di excel ya saat kita menuliskan M itu bisa diimpratasi dengan kemudian B ini adalah tanggalnya kemudian jika H itu adalah hour-hour atau jam ya saat kita menuliskan H satu kali pun maaf itu akan di interpretasikan seolah excel adalah sebagai hour jadi saat kita menuliskan satu formula di sini teks misalnya ini ya misalnya ini saya kurangkan dengan 30 karena base nya 30 ya kemudian saya tuliskan di sini DD kemudian kita tambahkan di sini adalah hari ya misalnya DD hari seperti ini si excel akan bingung karena di sini ada harinya kemudian ada hour di sini H ini huruf H di interpretasikan sebagai hour saat tekan enter itu kurung tekan enter hasilnya adalah seperti ini 080 hari jadi H itu selalu dibaca dengan jam jadi hasil terbaik dari apa yang ditanyakan temennya adalah menurut saya adalah dengan menggunakan formula teks seperti ini teks digabung dengan teks lagi akan tetapi yang satu membaca untuk bulannya yang satu membaca untuk harinya ya demikian ya mudah-mudahan tutorial ini bisa menjawab apa yang ditanyakan temennya buat temen-temen yang mempunyai satu masalah yang sama silahkan terapkan formula teks di sana buat temen-temen yang kebetulan ada yang nanya terkait formatting ini mungkin bisa men-sharing video tutorial ini ke temen yang butuhkannya oke demikian tutorial kali ini mudah-mudahan bisa dipahami bertemu balik dengan serum nasprasti omisi dalam reaksi tutorial yang lain jangan lupa subscribe maupun like assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati